Terima kasih. Terima kasih. Dan beberapa program-program yang lain. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat. Dengan skema yang bermacam-macam. Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH masih ada. Ditemukan masalah. Terutama persoalan pendistribusian. Pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut. Berapa Pak? Saya tadi lupa persisnya tapi kira-kira masih ada sekitar... Berapa Bu ya tadi ya? Tadi ada 2.371 bukan Pak di catatan saya. 2.300an itu cukup besar ya. 2.300an untuk PKH. Yang kedua untuk kartu sembako. Juga sekitar 5.000an. Dan satu lagi BST, Bantuan Sosial Tunai. Kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5.000an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur ke masyarakat. Karena ada beberapa penyebabnya. Misalnya satu yang bersangkutan salah alamat. Yang sudah meninggal sekitar 900an. Yang pindah sekian ratus. Jadi ini temuan-temuan semacam ini di Kabupaten Bandung tentu harus segera diselesaikan. Karena Bantuan Sosial ini akan terus-menerus diberikan oleh pemerintah. Dan kami sebagai pimpinan Komisi 8 serta anggota Komisi 8 ingin memastikan jalan keluarnya. Termasuk memastikan agar Bantuan Sosial yang melalui perbankan itu betul-betul harus bisa distribusikan kepada langsung masyarakat. Jangan sampai kartu KKS itu, kartu Kesejahteraan Sosial itu jangan sampai tidak terdistribusikan kepada masyarakat. Kalau misalnya jumlahnya sampai 5.000 satu kabupaten itu kan besar sekali. bisa mencapai sekitar hampir, ya lebih, saya kira lebih sekitar setengah miliaran. Ini kan nilai yang cukup besar. Jadi oleh karena itu, kami tadi sudah menyepakati bahwa ini akan segera diselesaikan. Datanya sudah jelas, tadi disampaikan kami langsung berdialog dengan Himbara. Kami juga langsung memverifikasi kepada TKSK. Kami juga memverifikasi terhadap PT. POS, hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pendistribusian Bantuan Sosial. Tapi intinya kami, Komisi 8, mengapresiasi ya, Ibu Menteri terjun langsung memastikan, jadi bukan hanya sekedar mendengarkan keluhan-keluhan kami di Jakarta, tetapi kita ingin langsung melihat kondisi yang sesungguhnya. Dan memang tadi Bu Menteri meminta kepada aparatnya untuk menyelesaikan ini semua. Bang, ini kan permasalahan seperti ini juga terjadi kemarin di Seragen waktu Ibu juga kunjungan dan banknya sama, BNI. Apakah Komisi 8 akan memanggil? Nah, memang ini sudah jadi komenten kami. Kami sudah merencanakan, sudah mengagendakan, akan memanggil Himbara. Himpunan bank-bank negara yang selama ini menjadi mitra kementerian sosial untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial. Kami ingin bahwa Himbara transparan. Karena ini adalah uang dari rakyat. Dan harus sampai kepada rakyat. Jangan sampai misalnya masih terhenti gara-gara misalnya tidak jelasan alamat, penerimanya tidak tahu siapa. Dan itu tidak dilaporkan kepada kita semua. Kami ingin semua memastikan bahwa bantuan sosial di Sopi Bani Masyarakat. Untuk temuan di sini, Pak, apakah ada target gitu kalau untuk diselesaikan? Tadi kami, tadi Ibu Menteri sampaikan, nanti Pak Wabuk, kemudian Pak Ibu Dina Sosial akan segera rapat. Harisim dan Selasa akan mengumpulkan stakeholder yang ada. Berangkat dari data yang ditemukan tadi akan segera diselesaikan. Dan prinsipnya, misalnya seperti ada keluarga yang meninggal gitu ya, kalau tidak diwariskan, maka itu tetap akan menjadi alokasi untuk Kabupaten Bandung untuk mendapatkan kuota dari bantuan sosial itu. Jadi tidak dialihkan ke daerah lain, tetapi tetap dimanfaatkan untuk usulan baru. Inilah yang kemudian menjadi konsen dari Komisi 8 DPR RI soal data tersebut. Dan distribusi dari bantuan sosial. Karena pasti akibat pandemi COVID-19 ini, semua masyarakat terdampak, dan itu harus betul-betul bisa terdistribusikan dengan sebaiknya. Terus, kemarin-kemarin memang kita konsentrasi di penyaluran. Karena uangnya cukup besar, jadi kami harus hati-hati terhadap proses penyaluran di bulan-bulan sampai dengan bulan Juli kemarin. Nah, kemudian saat ini kami sudah agak longgar, sehingga kami bisa melakukan monitoring untuk di lapangan. Dan memang setelah saya melihat, banyak sekali gitu. Dan itu masih banyak lagi beberapa daerah yang kondisinya memang sama. Karena itu kita memang harus mencangkan satu persatu permasalahan tadi. Nah, karena itu kita berharap Senin, Selasa itu kelar pembagian maupun alamat-alamat yang tidak jelas, nanti kan bisa diundang. Karena memang data yang saya lihat di data kependudukan, memang alamannya hanya kampung apa. Itu memang kemarin kenapa Bank juga salah satunya tidak mau, karena alamatnya tidak ada RTRW, tidak ada apa, hanya kampung apa. Nah, pikiran kita di PT POS mungkin lebih bisa. Ternyata PT POS pun juga punya masalah. Jadi karena itu nanti akan diselesaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten, Senin, Selasa. Mudah-mudahan nanti saya akan pantau kondisinya, progresnya. Akan kita lihat seperti apa. Seperti itu. Ibu Menteri, artinya dengan data seperti itu, ajuan dari bawahnya yang kurang begitu lengkap? Ya, memang di data Duk Campel itu seperti itu. Ini udah padan, saya melihat sendiri. Kok Bu Menteri tahu itu bawah datanya? Memang saya lihat. Jadi pada saat pemadanan itu beberapa, karena kita rapat dengan Bank, seperti dua huruf, kemudian, mana yang ditolak oleh Bank? Itu saya melihat sendiri bahwa memang alamatnya seperti itu. Jadi input awal, input awal dari untuk data kependudukan memang seperti itu. Dan mungkin memang saat itu kan, apa KTP itu kan sudah berapa tahun yang lalu, mungkin memang belum terbentuk RTRW, mungkin penduduknya masih sedikit dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ibu, tadi kan dalam diskusi itu ada juga yang melaporkan pihak banknya juga, mungkin ada yang meninggal. Nah, kalau yang case yang seperti ini bagaimana? Dananya akan kemana? Tidak. Jadi begini, yang meninggal, sebetulnya kenapa di Kementerian kami sekarang kita jadwakan setiap bulan itu ada untuk inputing perbaikan data dari daerah. Perbaikan data kita berikan kesempatan sampai minggu ketiga. Minggu ketiga kita tutup. Kenapa? Karena kita butuh proses pencairan di minggu keempat untuk ke bank, sehingga bulan berikutnya itu tepat di minggu pertama, bank menerima data dari kami.